Untuk itu, kami mengundang kepada Bapak Dr. Hidayat Nurwahid untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan terima kasih para kanda yunda, para guru besar, para dokter, beserta webinar yang saya hormati. Tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat menarik dari BKH, dari Dewan Pengawas BKH, dan tadi dari Wakil Ketua Komisi 8 yang pada tahun yang lalu menjadi Ketua Panja tentang masalah Haji ini. Terima kasih. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan tadi memberikan kepada kita satu fakta bahwa memang permasalahan ini menjadi sangat menarik di tingkat publik karena memang menghadirkan satu pihak, ada usulan ya, sekali lagi masih usulan, usulan kenaikan menjadi 69 juta kemaskian begitu ya. Dan sementara seringkali kemudian disebutkan sebab-sebab kenaikannya itu antara lain karena kenaikan kurs rupiah maupun realnya, atau kenaikan nilai tukar rupiah ke dolar maupun juga ke Saudi real. Padahal kalau itu menjadi salah satu ukurannya tentu kita semuanya tahu bahwa memang ada kenaikan nilai tukar itu tetapi tidak sampai dua kali lipat. Kenaikannya kalau tahun yang lalu satu dolar itu sekitar 14 ribu rupiah, sekarang menjadi katalah 15 ribu rupiah tentu itu artinya kenaikannya tidak sampai dua kali lipat. Tetapi publik menjadi bertanya-tanya kenapa kemudian kenaikan untuk pipihnya menjadi dari 39 juta kemaskian menjadi 69 juta kemaskian. Ini tentu juga memerlukan satu penjelasan tersendiri. Termasuk juga seringkali disebut kenaikan itu seantaranya karena faktor aftur yang nilainya juga naik lebih mahal. Padahal kita juga membaca berita tentang pernyataan langsung dari pihak Pertamina bahwa pada 4 bulan terakhir ini justru harga aftur itu cenderung menurun dari yang semula pada bulan September itu berada pada angka 95,6 dolar per barrel menjadi 88,2 dolar per barrelnya. Jadi ini tentu satu angka yang juga menandakan ada hal yang tadi dalam bahasanya Kang Aceh memungkinkan untuk dicermati, diselidik, dicermati, dan untuk kemudian dijadikan sebagai alasan rasional tentang pembentukan dan atau penetapan daripada berapa pipih itu akhirnya nanti akan dilakukan. Tadi sudah diterangkan juga oleh BPKH tentang penurunan 30% daripada biaya penyelenggaraan haji itu disebutkan tadi hanya terkait untuk harga harga lokal di Saudi Arabia termasuk juga untuk harga masyair. Oke ya memang itu demikianlah penjelasannya. Tetapi juga ada penjelasan dari biaya Saudi Arabia ada penurunan 63% pajak penyelenggaraan haji tentu ini juga angka yang sangat yang perlu didalami lebih lanjutnya karena tahun yang lalu tidak ada penurunan 63%, sekarang ada penurunan pajak sehingga 63%, tetapi justru terjadi kenaikan untuk BPKH itu sendiri hingga hampir dua kali lipat daripada yang sebelumnya. Tentu saja sekali lagi ini permasalahan yang satu biaya kita tentu sepakat bahwa dana haji tidak boleh kemudian menghadirkan ketoliman dan apalagi tidak berlangsung memang harus ada keadilan dan harus ada keberlangsungan daripada manfaat daripada dana haji itu sendiri. Tapi yang juga penting untuk disegarkan kembali bahwa jemaah haji ini kan sudah menyetorkan uangnya begitu ya itu dalam rentang waktu yang memang beragam-ragam kalau ukurannya dengan keberadaan BPKH memang dia baru ada sekitar 4 tahun yang lalu sementara jemaah haji yang berangkat tahun ini sudah menyetor sejak mereka belum ada BPKH. sehingga dengan demikian maka mestinya memang virtual account yang kemudian akan di bagian secara merata memang tidak menjadi tidak kenal ya karena tidak semuanya sudah mulai ada di pada masa era BPKH itu sendiri. Sementara kalau kemudian tadi disebutkan bahwa daftar tunggu sampai 5,3 juta jemaah begitu ya dan katalah 5,3 juta jemaah itu sudah setoran awalnya 25 juta rupiah. Tadi oleh Pak Islam Fauzi disebutkan bahwa dana yang sekarang ada di BPKH tidak kurang dari 100 let's say 160 triliun rupiah. Itu tentu angka yang sangat besar dibandingkan dengan anggaran tahunan yang diperlukan oleh BPKH untuk keperluan penyelenggaraan perjalanan haji ini adalah angkanya 19,7 triliun. Tadi disampaikan oleh BPKH demikian ya oleh Pak Amri Yusuf. Jadi kalau dua tahunnya berarti sekitar 39 triliun rupiah. Itu artinya menggambarkan bahwa sesungguhnya dari angka yang ada seharusnya kemudian tidak membebani biaya pokok ya dan apalagi kemudian menghadirkan sebuah pembebanan terhadap jemaah haji dengan pembayaran yang tadi dua kali lipat yang dirasa sangat memberatkan itu. Padahal kalau kemudian misalnya bisa diterangkan secara lebih terbuka ya sesungguhnya setiap jemaah ketika mereka sudah membayar 25 juta dan kemudian mereka antri kata-kata sampai 10 tahun apakah sampai 20 tahun, sebagian malah mungkin sampai 40 tahun sesungguhnya real yang akan mereka terima dari dana manfaat ini saja sesungguhnya berapa gitu. Sehingga dengan demikian akan kemudian dilihat berapa sesungguhnya yang akan dibebankan kepada jemaah haji terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tingkat kemenyeluruhannya. Karena dengan sesungguhnya saya sepakat dengan Bang Aceh tadi atau Bang Aceh gitu ya ketua kami di Komisi 8 istilah subsidi itu sebaiknya jangan dipergunakan karena memang menimbulkan subuhat gitu ya. Subuhat terkait dengan jemaah dan dengan umat dari agama yang lain mereka akan merasa bahwa ada ketidakadilan seolah-olah ABBN dipakai untuk mensubsidi kegiatan beragama umat Islam sementara yang lain tidak disubsidi. Ini tentu tidak benar. Nomor dua juga subuhat seolah-olah ini uang yang diperuntukkan bagi pendengar ibadah haji adalah dari pemerintah. Bukan dari jemaah sendiri. Padahal itu adalah dari jemaah yang sangat mungkin masih masuk kategori istihtoa. Bila sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Bang Aceh maupun juga Pak Yuslam bisa dilakukan efisiensi. Nah efisiensi itu tadi sudah sudah melihat disebut ya terkait dengan misalnya tentang masalah harga tiket. Harga tiket disebutkan dalam paparan Menteri Agama sekitar 33,9 juta rupiah. Ternyata ini kan kaitannya dengan apa yang sering juga disampaikan bahwa maskapai penerbangan yang mengangkut jemaah haji kita ini ternyata mereka tidak mau dibebani dengan kondisi kosong. Jadi mereka ketika berangkat itu penuh gitu ya. Ketika pulang kosong. Nah mereka tidak mau itu dinihilkan. Sehingga kemudian ada pendekatan bahwa mereka harus dibayar bukan hanya satu kali PP, tapi dua kali PP. Berangkat penuh dibayar, pulang kosong tetap dibayar penuh. Kemudian menjemput berangkatnya kosong dibayar penuh, pulang penuh dibayar penuh. Nah ini tentu satu kondisi yang bila benar demikian, maka ini tentu suatu kondisi yang tidak syari juga. Tidak sesuai dengan bisnis syariah. Karena bisnis syariah adalah orang itu membayar sesuai yang dipakai. Kalau dia hanya memakai pulang dan pergi, ya mestinya yang dibayar hanya pulang dan pergi. Kalau dia pulang perginya tidak menaiki pesawat itu, atau sesuatu kosong, ya mestinya dia tidak membayar. Nah bila ini kemudian bisa didetailkan, saya kira kita akan bertemu dengan formula bahwa mestinya, kalau misalnya Garuda tidak mampu dengan formula membayar satu kali PP saja, mestinya bisa dibuka, tender terbuka kepada maskapai-maskapai yang lain. Kita tahu misalnya seperti dari Emirate, dari Qatar, itu setiap hari penerbangan mereka dari Jakarta ke Doha, Jakarta ke Dubai, itu bisa dua kali setiap hari. Artinya perjalanan dari Jakarta ini adalah jalur gemuk, jalur yang sangat penuh. Sehingga kalau kemudian ini bisa dibuat tender terbuka, saya kira akan memaksa Garuda untuk juga bisa mengikuti logika-logika umum dalam penerbangan itu sendiri. Nah bila ini bisa dilakukan, maka yang dibayar hanya satu kali PP saja, bukan dua kali PP, maka nilai tiketnya akan menjadi rasional, seperti yang kemudian terjadi di dalam tiketing harian. Sekarang ini kalau kita googling berapa harga tiket selama musim haji yang akan datang, ternyata angkanya antara 17 sampai 20 juta rupiah PP ekonomi. Itu harga perseorangan. Kalau harga sampai 200 ribu orang, mestinya bisa lebih dihemat lagi. Ini saja sudah penghematan yang sangat luar biasa. Jadi dipentingkan pihak Kementerian Agama dan nanti kawan-kawan di Komisi Delapan yang terus mencermati ini untuk juga mencari solusi alternatif terkait dengan pembiayaan penerbangan ini, jangan dikenakan dua kali lipat. Karena sekali lagi semua orang sekarang dengan mudah mendapatkan informasi tentang berapa harga tiket dari setiap pesawat. Dan bahkan ada yang menyebut itu bisa hanya 15 juta, bisa ada yang menyebut sampai angka 16 juta, sekitar. Nomor 2 tadi juga disebutkan tentang akomodasi tinggal di Solerabia yang juga menjadi bagian daripada yang meningkatkan atau menaikkan harga BP itu sendiri. Seringkali disebutkan bahwa keberadaan di sana 40 hari itu akibat dari tadi yang disebutkan oleh Bang Aceh juga, bahwa karena terlalu ramainya atau crowdednya penerbangan yang terkait dengan haji yang ada di dua lapangan terbang, yaitu di Jeddah dan juga di Medina. Nah, kalau masalahnya demikian, maka saya berkiakinan dengan lobby yang baik bisa dilakukan satu pendekatan bahwa lapangan terbang di Saudi Arabia yang bisa kemudian membantu untuk mengurangi masalah kepadatan penerbangan itu juga sangat tersedia. Sesungguhnya bukan hanya Jeddah dan bukan hanya Medina saja. Bila kemudian kita cermati, pertama Jeddah. Jeddah itu sekarang mempergunakan airport yang baru. Artinya airport yang lama juga ada dan masih bisa operasional. Kalau itu juga kemudian bisa dilakukan lobby, tentu ini memberikan satu potensi untuk kemudian bisa menerima penerbangan ataupun lepas landas yang lebih banyak lagi. Nomor dua, di luar dari Jeddah, dekat dari Mekah, itu ada kota Taif namanya. Itu hanya 70 kilo dari Mekah, di selatan Mekah. Dan di sana ada lapangan terbang, 30 kilo dari Taif itu ada lapangan terbang internasional Taif yang bila kemudian bisa dilakukan sebuah lobby yang sangat baik untuk kemudian bisa meminta atau mengusulkan agar Taif bisa menjadi salah satu lapangan terbang internasional untuk penyelenggaran haji. Saya kira itu juga sudah memberikan sebuah alternatif agar kemudian masalah lama di Saudi Arabia akibat daripada penerbangan yang penuh atau penerbangan terbang yang penuh bisa diurai. Kalau terkait dengan Medina, misalnya untuk jamaah yang pulangnya belakangan, ternyata juga, oke kalau misalnya Medina tidak bisa lagi diperluas, sesungguhnya dekat dari Medina, sekitar 4 jam perjalanan dari Medina ada lapangan terbang internasional di Kosim. Itu juga bisa menjadi alternatif yang bisa diperjuangkan agar kemudian, ya maaf, bisa selain juga pulangnya melalui Medina, bisa juga pulang melalui Kosim. Bila kemudian itu bisa dilobikan dengan sangat baik, saya kira masa tinggal di Saudi Arabia bisa dikurangi menjadi, katakanlah 30 hari, 20 hari di Mekah, dan kemudian 10 hari selama di Medina dengan beragam kondisi. Nah, bila kemudian 30 hari yang dipergunakan selama berada di Mekah dan di Medina, maka akan ada 10 hari yang bisa dihemat. Jadi penghematan 10 hari berarti sekitar 1.4 daripada anggaran bisa dihemat. Penghematan hampir 50 persen daripada tiketing penerbangan, itu juga pasti memberikan angka yang sangat besar. Jadi banyak hal yang mudah-mudahan rekarat Komisi 8 nanti dalam rapatnya, dalam panja dengan Kementerian Agama, bisa kemudian menghadirkan alternatif solutif yang di satu pihak tetap menghadirkan keadilan dan keberlangsungan dana haji, tetapi juga tetap menjaga dan memaksimalkan isti to'ah tetap bisa dipenuhi, karena isti to'ah itu juga sesungguhnya terkait dengan kemampuan pemerintah dan atau Kementerian Agama untuk menghadirkan efisiensi-efisiensi. Jadi mereka tidak perlu lebih dari, atau tidak perlu sampai 40 hari, 30 hari cukup, mereka kemudian bisa mendapatkan tiket yang rasional, yaitu tidak 33 juta tetapi separuh dari itu. Bila itu yang terjadi, maka kalaupun ada kenaikan, kenaikannya tidak akan menjadi sangat drastis, yang kemudian menghadirkan kesimpulan bahwa jamaah haji belum isti to'ah, karenanya tidak harus berangkat, akan digantikan yang lain, karena ternyata isti to'ahnya sebenarnya tetap bisa mereka dapatkan ketika pemerintah melalui Kementerian Agama, dengan dikawal oleh Komisi 8, dan nanti BPKH akan mengeluarkan sesuai dengan hak yang memang wajar dimiliki oleh jamaah haji yang sudah menyetorkan dana mereka sekitar, dimulai dengan 25 juta, tapi sudah mengendap dan atau berada dengan BPKH selama bertahun-tahun lamanya. Saya kira dengan demikian, maka kita berharap bahwa sekali lagi, jamaah tidak dibebani dengan kenaikan yang tidak merupakan keinginan mereka sendiri, dan nomor dua, pemerintah bisa menghadirkan keadilan, termasuk dalam hal ini adalah terhadap jamaah, yang sesuai mereka tetap mempunyai isti to'ah selama kemudian efisiensi tetap bisa dilakukan. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.